Badan Advokasi Hukum atau Bahu Partai Nasdem melakukan perbaikan permohonan gugatan hasil Pilkade Kabupaten Waropen di Provinsi Papua ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini mengangkat dugaan penyalahgunaan sistem Noken di daerah yang seharusnya tidak menerapkan sistem tersebut. Sekretaris Jenderal Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Ucok Edison Marpaung mengatakan sistem Noken hanya berlaku di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Sedangkan Kabupaten Waropen sebagai bagian dari Papua Induk tidak menggunakan sistem Noken. Ucok menjelaskan pihaknya menemukan video dan foto yang memperlihatkan petugas KPPS melakukan proses pencoblosan secara kolektif seolah-olah TPS di wilayah tersebut menerapkan sistem Noken. Dugaan pelanggaran ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui perbaikan permohonan yang meliputi video, foto, dan bukti lain untuk menguatkan argumen. Ucok berharap MK konsisten dalam menunda penerapan pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Apabila ada faktor khusus seperti yang terjadi di Waropen. Ini perbaikan permohonan dan kami sudah menyiapkan melengkapi memasukkan termasuk foto-foto video-video bagaimana KPPS melakukan Noken itu. Dan seharusnya ini tidak dilakukan oleh KPPS di Kabupaten Waropen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.